8 tahun lalu, lebih dari 10 ribu orang menyaksikan Blue Energy dipamerkan pada konferensi PBB di Bali tentang perubahan iklim. Tidak lama kemudian, proyek yang konon menerima gelontoran dana hingga 10 miliar rupiah ini diketahui ternyata sebuah hoax. Setelah itu, pernah juga kita mendengar gagasan seorang anak bangsa yang ingin mengoreksi hukum kekekalan energi. Sehingga ada pula kabar orang-orang ingin menciptakan alat yang mampu menghasilkan listrik abadi. Baru-baru ini kita juga sering menjumpai teori konspirasi NASA seputar bumi datar di lini masa sosmed kita. Dan banyak sekali tips-tips seputar kesehatan yang di-broadcast ke WhatsApp message kita padahal belum jelas validitasnya. Tidak sedikit yang mengira bahwa hal-hal tadi merupakan sesuatu yang berlandaskan metode ilmiah. Hal ini merupakan sebuah miskonsepsi sebab mereka hanyalah ilmiah semu atau pseudoscience. Biasanya mereka menggunakan jargon-jargon ilmiah. Meski terkadang konteksnya tidak tepat dan justru menentang fakta ilmiah yang sudah mapan. Meski mengklaim sesuatu yang luar biasa, mereka tidak pernah menyertakan bukti-bukti yang luar biasa. Tidak seperti teori ilmiah yang harus melalui penilaian sejawat atau peer review, pseudoscientis hanya perlu mengklaim seorang diri. Tidak perlu diuji di lab dan tidak perlu diteliti oleh pihak lain. Berita-berita, teori ilmiah semu, teori konspirasi, hal-hal ini emang sepintas terlihat masuk akal. Dan sangat menarik untuk dipercayai sehingga terkadang kita dan teman-teman kita ikut menyebarkannya meski belum jelas kebenarannya. Padahal kita dan teman-teman kita adalah orang yang cerdas. Lantas kenapa orang-orang yang cerdas masih bisa kemakan hoax, teori konspirasi, miskonsepsi? Hingga akhirnya terjebak sesat pikir. Kebanyakan orang tidak sungguh-sungguh membaca dan memahami informasi yang diperolehnya. Dan bahkan mereka tidak mengecek apakah sumbernya valid atau tidak. Oke, harusnya kalau seseorang itu cerdas dan teliti, mereka bisa cek and recek sehingga hal kayak gini nggak akan terjadi. Tapi ada hal lain yang bahkan orang dengan IQ tinggi sekalipun tidak dapat menghindarinya. Karena hal ini merupakan sifat alami dari manusia. Saya yakin kita semua adalah orang yang cerdas. Tapi coba lihat gambar berikut. Lihat nggak titik-titik yang kadang muncul kadang hilang? Padahal titik-titik itu sama sekali nggak pernah ada. Mata kita yang hebat ini ternyata dapat dibohongi. Sehingga hal-hal yang sepintas terlihat nyata rupanya hanyalah ilusi. Nah, ilusi semacam ini juga terjadi pada cara berpikir kita. Sehingga terkadang kita menilai sesuatu itu rasional. Padahal kita sedang tertipu oleh persepsi kita sendiri. Bicara tentang ilusi pikiran, kita sedang berbicara tentang kognisi. Kognisi itu proses mental yang bikin kita dapat memahami sesuatu dengan cara berpikir, mengalaminya langsung, atau mengamati menggunakan panca indera kita. Proses ini bisa terganggu oleh suatu fenomena yang namanya bias kognitif. Kita jadi salah menilai sesuatu, kehilangan rasionalitas, dan bahkan terjebak pada sesat pikir. Sama halnya dengan ilusi optik. Kecenderungan bias kognitif ini terjadi pada semua manusia. Dan ada banyak jenisnya. Salah satu contoh bias ini adalah bandwagon effect. Awalnya kita masih belum yakin tentang kebenaran suatu berita. Tapi setelah melihat ada banyak orang yang mempercayainya, dan bahkan ada komunitasnya, kita jadi cenderung lebih mudah untuk ikut-ikutan mempercayainya. Tentunya tidak semua orang bermental follower seperti itu, apalagi para leader. Tapi para leader juga manusia yang rentan terhadap bias kognitif lainnya, yakni in-group bias. Ini merupakan kecenderungan manusia untuk memfavoritkan orang-orang terdekatnya. Dan lebih mudah mempercayai apa yang mereka percaya. Ini adalah efek dari oksitosin yang membuat kita menjalin ikatan yang kuat dengan kelompok kita. Dan sebaliknya, tidak mempercayai atau bahkan membenci orang-orang yang kita anggap beda golongan. Masih ingat dengan sosmed yang memanas pada saat pilpres kemarin? Atau segudang teori konspirasi yang membawa tema kita versus mereka? Kecenderungan-kecederungan ini menyebabkan kita terperangkap pada bukti sosial. Kita tak perlu lagi menilai benar-salahnya sesuatu jika lingkungan sosial kita sudah mempercayainya. Nah, kalau kita sudah punya kecederungan untuk mempercayai sesuatu, kita akan rentan terhadap confirmation bias. Penomena ini merupakan kecederungan kita untuk aktif mencari dan pilih kasih terhadap informasi yang mendukung kepercayaan kita. Dan sebaliknya, menafikan bukti-bukti yang menentang apa yang kita percaya. Sekarang, mari kita main tebak-tebakan. Kita memiliki 5 buah kartu. Setiap kartu memiliki huruf di satu sisi dan angka di sisi lain. Nah, ada sebuah pernyataan. Semua kartu berhuruf vokal memiliki huruf genak. Di balik huruf U terdapat angka 2. Sekarang, bagaimana cara kita menentukan apakah pernyataan tadi benar atau salah jika kita hanya boleh membuka satu kartu lagi? Kartu mana yang akan kita buka? Coba pikirkan. Kebanyakan orang akan membuka kartu 4 untuk memeriksa apakah ada huruf vokal di belakangnya karena ingin mencari bukti yang mendukung kebenaran pernyataan tadi. Padahal, kalau memang ada huruf vokal di balik kartu 4, belum tentu pernyataan tadi benar. Yang seharusnya kita buka adalah kartu 7. Sebab, jika ada huruf vokal di baliknya, pernyataan tadi pasti salah. Nah, dari contoh barusan kita dapat melihat bagaimana kecenderungan kita untuk membuktikan bahwa dugaan awal yang kita miliki itu benar dapat menyerumuskan kita kepada kesimpulan yang salah. Padahal, untuk dapat membuktikan bahwa dugaan awal kita itu benar, kita juga perlu mempertimbangkan ada tidaknya bukti-bukti yang bertentangan. Sekarang, mari kita lihat struktur argumen yang umum dari sebuah teori konspirasi. Pernyataan 1. A. Benar Pernyataan 2. B. Menyebabkan kebenaran tidak dapat dibuktikan Kesimpulan, maka dari itu A. Benar Kita ambil contoh dari teori konspirasi yang lagi hot belakangan ini. Pernyataan 1. Bumi itu datar Pernyataan 2. NASA berkonspirasi untuk menutupi bahwa bumi itu datar dengan teori bumi bulan. Kesimpulan, bumi itu datar. Sepintas memang masuk akal, tapi masih ada fakta yang menggantung. Apa benar NASA berkonspirasi? Apa benar 536 astronot dari 38 negara ikut berkonspirasi bersama NASA? Dan kalau satelit itu tidak ada, Apa iya negara-negara yang ikut mengembangkan atau meneliti satelit sendiri juga berkonspirasi? By the way, kamu bisa melihat contoh hasil jepretan satelitnya 8. NASA-nya Indonesia di Facebook page 8sat. Sulit memang bagi kita untuk membuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa bumi itu bulat atau datar. Karena kita harus keluar angkasa sendiri. Maka dari itu umumnya teori-teori konspirasi mengambil argumentasi ringan yang dapat kita temui kehidupan sehari-hari. Lalu mencocok-cocokannya menjadi suatu cerita yang utuh. Sehingga menarik untuk dipercaya. Kenapa cerita seperti ini mudah untuk dipercaya? Kembali lagi ke fenomena bias kognitif. Pertama, manusia rentan terhadap availability bias. Kita memandang dunia menggunakan informasi atau fakta yang terbatas. Sehingga cerita yang nyambung sama pengalaman pribadi kita atau berita-berita yang sampai kepada kita lebih mudah kita percaya. Padahal yang mudah kita temui belum tentu mencerminkan suatu kebenaran umum. Bisa jadi ada informasi-informasi yang kita tidak tahu atau fakta-fakta yang kita tidak bisa buktikan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita bisa saja beranggapan bahwa bumi itu datar dan hidup kita akan lancar-lancar saja. Tapi, insinyur yang merancang jembatan yang panjang butuh memperhitungkan lengkung permukaan bumi. Demikian juga ketika membangun fasilitas pemercepat partikel untuk eksperimen fisika. Availability bias ini juga membuat kita lebih terpengaruh pada cerita-cerita dramatis, anekdot, atau testimonial ketimbang melihat statistik secara umum. Contohnya, belakangan ini banyak berita tentang kecelakaan pesawat. Kita jadi takut naik pesawat. Padahal faktanya, kemungkinan mengalami kecelakaan di jalan raya lebih besar ketimbang kecelakaan penerbangan. Kedua, manusia rentan terhadap false causality. Kita tergoda untuk mengingatkan dua hal yang sebenarnya tidak memiliki hubungan sebab-akibat. Misalnya, kita percaya kalau pulpen ini bawa hoki saat ujian. Karena setiap kali kita pakai pulpen ini, nilai kita jadi bagus. Contoh lain, mumpung lagi olimpiade. Karena badan atlet renang itu bagus, kita pikir badan kita bisa jadi bagus kalau berenang kayak mereka. Padahal bagi para atlet, justru struktur tubuh yang cocok dengan olahraga yang digelutilah yang menjadi salah satu faktor penting bagi mereka untuk berprestasi. Ketiga, manusia memang suka menerjemahkan fenomena acak sebagai suatu pola yang memiliki arti tertentu. Hal ini disebut epiphenia. Coba denger lagu ini. Pernah denger lagu ini sebelumnya? Ini adalah lagu Isshana Saraswati, tetap dalam jiwa, tapi diputar terbalik. Kita jadi bisa mendengar lirik-lirik yang sebenarnya tidak ada. Dan mudah saja buat kita untuk merancang sebuah teori konspirasi. Bahwa Isshana Saraswati merupakan anggota iluminasi. Keempat, ulang-ulang aja terus suatu pernyataan atau berita. Lama-lama dia akan terasa benar. Aku ganteng. Aku ganteng. Setelah terasa benar, dia akan benar-benar menjadi benar. Benar? Ini bukan pemenaran. Ini adalah mekanisme di otak yang bernama illusory truth effect. Itu tadi beberapa ilusi pikiran yang membuat kita mudah percaya cocok logi. To be fair, belum tentu teori konspirasi, beragam spekulasi, dan berita-berita viral itu salah. Bahkan bisa saja mereka benar. Tapi umumnya mereka belum atau tidak bisa dibuktikan. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh tidak sah. Namun, dengan memanfaatkan bias kognitif yang hadir alami dalam diri manusia, orang-orang pintar sekalipun dapat termakan teori konspirasi, hoax, atau beragam miskonsepsi yang sangat mudah dijumpai di era sosmed ini tanpa perlu mencari bukti-bukti itu lebih lanjut. Memang, perspekulasi itu seru, gampang, dan menyenangkan. Cukup browsing di internet dan kita akan menemukan kebenaran yang sejati. Sedangkan berpikir, itu sulit. Tapi, untuk menghindari perangkap hoax, teori konspirasi, dan beragam miskonsepsi, kita harus berani berpikir. Demi Indonesia makin cerdas. Terima kasih sudah menonton. Video kali ini merupakan bagian dari kolaborasi channel-channel edukasi karya anak bangsa dalam memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-71. Mau lihat video yang lain? Kunjungi tautan-tautan berikut. Semoga makin marahnya konten-konten positif seperti ini dapat membuat Indonesia makin cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam-salaman. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.